Pak kemarin Pak Merkiyakut ngomong pilih amin berarti bit'ah. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan merespon terkecandaan Menteri Agama Yakut Kolikomas. Sebelumnya Yakut melontarkan candaan bahwa memilih capres-cawapres Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin atau pasangan amin adalah perubahan bit'ah. Hal itu dikatakan Yakut saat berpidato di pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Surabaya pada Rabu 13 September 2023. Merespon candaan itu, Anies Baswedan hanya santai. Ditemui di Hotel Mega Anggrek, Jakarta pada Jumat 15 September 2023, Anies hanya tersenyum. Tidak hanya itu, ia turut menunjukkan gestur geleng-geleng. Akan tetapi, tidak ada satu ucapan pun yang dilontarkannya. Anies memilih bungkam lalu meninggalkan awak media. Sementara itu, Ketua Umum PKB sekaligus cowok pres Koalisi Perubahan, Mohaimin Iskandar, menganggap candaan memilih amin berarti bit'ah tidak ada substansinya. Caimin tidak tegas apakah ia akan menegur atau tidak kadernya tersebut. Ia hanya menganggap candaan yakut sebagai sebuah kebebasan berbicara. Diketahui bin'ah merupakan perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan. Termasuk menambah atau mengurangi ketetapan dari Al-Quran dan hadis. Apakah kemarin Merkiakut ngomong pilih amin berarti bit'ah? Kemarin Pak Merkiakut ngomong pilih amin berarti bit'ah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.